Ibrahim keliatannya melek, tapi sebenernya dia nggak sadar. Tuh, mukanya tuh. Bismillah, doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Buka senaranya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ukur aja, Pak. Tingginya berapa? Tuh. Tuh, selesai kan, Pak. Tidak, Pak. Berarti udah sus? Udah, sus. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masuk, Pak. Cek banget suara ini, nanya sih. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cuma dilihat aja, kayak kemarin Cuma dilihat 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 selamat menikmati burung ya? burung burung itu buaya ini apa? jadi rencananya Ibrahim mau sunat hari ini di klinik di mall aja dan untuk mengalihkan perhatian Ibrahim dia biar main-main dulu aja karena ada anak lain yang sedang disunat katanya sih kasusnya sama fimosis juga, sekarang Ibrahim biar tenang dulu baru masuk ke tempat untuk sunatnya kayaknya untuk sunat aja deg-degan banget ya teman-teman sekalian ya yaudah nanti kita lihat bagaimana prosesnya ya biar dia main-main dulu Abang omah salak bentar ya bang tunggu ya bang ini jadi hari ini belum juga untuk sunat Ibrahim gara-gara tadi udah konsultasi sama dokternya di klinik tadi di mall tadi itu jadi kata dokternya bisa dibius lokal jadi kalau di klinik tadi dibius lokal kalau anaknya itu tenang tapi kalau anaknya parno kayak Ibrahim belum apa-apa udah nangis duluan itu agak susah jadi besok kita kembali lagi ke klinik yang berbeda dan sudah diarahkan ke dokter spesialis jadi mudah-mudahan besok besok abang abang emang udah disunat udah sakit gak? sakit? kenapa nangis tadi? emang abang disunat? emang sunat itu diapain? emang diapain sunatnya? emang diapain sunatnya? emang diapain kok ngerti kamu? kamu masih kecil udah ngerti sunat itu apa? sunat itu diapain? dibuka celananya diperiksa dadanya gitu ya sakit gak? enggak kan? iya gak sakit? udah gak usah nangis makanya jangan nangis jadi dia nyangkainya malah dia sudah sunat padahal belum yaudah kita akan lihat bagaimana besok ya karena ini sudah berhari-hari ngurusin masalah sunatnya Ibrahim mulai dari kemaret konsultasi ke dokter bedah anak ingatkan Fimosis hari ini udah kontrol juga ke dokter anak tadinya mau ronsen mau cek darah gak jadi juga mau klinik gak jadi juga jadi mudah-mudahan besok bisa terealisasi baik teman-teman sekalian sekarang kita di tempat yang kemarin sekarang sama dokter dan nanti dokter akan ngomong dan akan ngejelasin apa yang dilakukan kepada Ibrahim tadi ini kita udah ada di satu tempat Ibrahim disuntik di bagian pantatnya itu namanya sedasi nanti dia akan tidur sebentar habis itu baru pengertian sunatnya yuk kita sekarang ngobrol sama dokter yuk kasih kakak bimbang oke dan oke kita enggak 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 oke Nyaur, 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 nyaur. Maka lagi, maka lagi, maka lagi. Oke deh, oke deh. Jadi Ibrahim sekarang udah mulai lakukan pindakan sama dokter. Tadi udah disuntik di bagian pantatnya, dia udah nggak sadar nih teman-teman sekalian. Nah, sekarang mulai proses sunatnya. Ibrahim kelihatannya melek, tapi sebenarnya dia nggak sadar. Tuh, mukaannya tuh. Bismillah, doain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ya, teman-teman sekalian. Setelah drama untuk sunatannya Ibrahim ini. Kalau teman-teman ngeliat videonya dari awal, itu memang drama banget dong. Jadi pertama kita ke dokter bedah anak dulu dong. Terus dia nangis-nangis, kan? Bukan dia nangis. Terus kita ke dokter anak untuk... Supaya kita bisa ngambil darah sama ronsen. Itu juga udah nangis-nangis heboh. Tapi akhirnya bapaknya nggak tega. Udah lah, nangis-nangis terus. Kita pikirin cara lain gitu. Terus, alhamdulillah akhirnya... Nah, ini dulu. Saya lagi bersama dokter Riki nih. Dok, tolong ngilasin. Dok, tadi tuh Ibrahim diapain sih, dok? Jadi karena anaknya tidak kooperatif. Tidak kooperatif kan? Tidak kooperatif kan nangis-nangis sih, dok? Iya, artinya dia nggak mau menurut lagi. Karena dia tidak kooperatif, maka ya perlu kita kasih penenang. Masa medisnya sedasi. Sedasi? Sedasi. Yaitu? Jadi sedasi itu pemberian obat bius, tapi dalam dosis yang sangat ringan. Sehingga anaknya jadi kooperatif, dan ngantuk, tertidur ya. Sehingga kita mudah dalam melakukan prosedur usunatnya. Biasanya sih, kita gunakan sedasi. Jadi, kalau misalnya memang pertama anaknya tidak kooperatif, yang kedua biasanya anak-anak yang perlu kebutuhan khusus. Biasanya ada retardasi mental, syndrome drown, atau ada dewasa juga yang fobia. Fobia garam suntik. Nah, ini kita kasih sedasi. Tapi sedasi ini sebenarnya bukan orang-orang bilang, ah saya mau disedasi anaknya. Bicara begitu juga. Jadi, kita harus dokternya menilai apakah memang perlu. Karena ter, semua prosedur medis ada resiko, risiko dan benefitnya. Nah, kalau sedasi ini, dia disuntik di bagian pantatnya, terus dia ber... dia kemudian akhirnya terlelap, bangunnya lagi berapa jam kemudian? Jadi, tergantung obat. Nah, kalau yang disuntik di pantat, sebenarnya yang lama prosedurnya. Jadi, dia mulai disuntik di pantat, dia kurang lebih dalam waktu 10 menit, dan mulai tidur. Nah, tidurnya kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam. Nah, setelah itu, biasanya anaknya baru mulai, nge-naik lagi, baru saat itu. Jadi, anaknya tidur dalam, enggak? Nah, jadi Ibrahim tadi dibuat tidur dulu, supaya dokter bisa tenang mengerjakannya. Nah, Ibrahim ini kan terindikasi fimosis, dok. Mungkin beberapa orang di luar sana, biar familiar juga nih, kalau tiba-tiba punya anak, fimosis itu apa sih? Apa sih dok, fimosis? Fimosis itu, kuluknya itu menyempit, sehingga ketika kita tarik kuluknya, itu kepala penisnya tidak bisa mengul keluar. Jadi, itu sebenarnya bawaan lahir aja, variasi kuluk bawaan lahir. Ya, tapi variasi bawaan lahir ini bisa menjelaskan resiko infeksi sama kencing. Oke deh, itu dia cerita vlog kali ini. Alhamdulillah, Ibrahim sudah sunat, dan doakan semoga Ibrahim sehat-sehat aja. Dan juga untuk anak atau adik teman-teman semua, silakan disunat sesegera mungkin. Tadi dokter bilang, yang waktu nasib baik itu lebih bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. salah satunya infeksi ya dong. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita lihat Ibrahim setelah ini. Daaah! Nah, untuk teman-teman sekalian, sudah melihatkan gimana prosesnya Ibrahim akhirnya disunat. Jadi, karena ini anak laki-laki kita yang pertama, jadi kita tuh nggak terlalu paham, dan akhirnya menunda-nunda untuk disunat. padahal, seperti yang kita tahu, sunat itu kan memotong ujung kulit kelamin dari laki-laki ya, kalau misalnya sunat atau hitamnya untuk laki-laki. Dan kemudian, masalahnya banyak, kebaikannya banyak, salah satunya supaya tidak ada kotoran yang menumpuk, memudahkan dia untuk buang air, kemudian nanti kalau dia pada akhirnya menikah, hitam atau sunat itu berfungsi untuk tidak mengurangi kenikmatan dalam perhubungan suami istri. Jadi, kita karena pengalaman anak pertama laki-laki, jadi ditunda-tunda sunatnya. Padahal kalau mengikuti Rasulullah, Rasulullah itu menyunat Hasan Husin, cucunya Rasulullah di usia Hasan Husin itu seminggu. Tapi memang ketika saya tanya ke dokter, terakhir memang paling baik kalau sunat anak itu ketika masih bayi, teman-teman sekalian. Jadi, lukanya juga cepat sembuh, dan anaknya juga nggak gerak-gerak, tenang gitu kan, sehingga pada waktu bayi. Nah, untuk kasus Ibrahim, pada akhirnya Ibrahim ini disunat, karena itu tadi, satu hari dia nangis-nangis, kemudian setelah dilihat, di kemaluannya itu ada infeksi, ternyata kena femosis. Nah, femosis, teman-teman sudah tahu kan, sudah dijelaskan oleh dokter tadi femosis itu apa, memang kata dokter, mungkin 3-4 hari masih sakit-sakit, tapi Alhamdulillah sudah disunat. Jadi, Masya Allah ya syariat Islam ini luar biasa, orang-orang yang sunat tentu saja, alasan pertama biasanya karena agama, dan memang syariat mengenai sunat ini sudah ada sejak lama, di agama Islam ini, dan kemudian ternyata banyak juga teman-teman yang Muslim juga, saya dapati mereka sunat juga karena alasan kesehatan. Jadi, kalau Allah buat sebuah peraturan, atau terdapat di Al-Quran maupun di sunnah, itu pasti ada masalahannya. Oke, teman-teman, sekian cerita mengenai Ibrahim, dan semoga kisah ini menampak banget, teman-teman setidaknya tahu tentang ada sebuah infeksi yang namanya femosis itu, dan semoga teman-teman berjadah-jadah untuk anak-anaknya, dan kalau anaknya masih bayi, ya disunat dari bayi saja. Makasih ya sudah nonton vlog ini, kita ketemu di vlog-vlog berikutnya. Ini dia sedikit coplikan Ibrahim ketika Pasca sunat. Abang udah bisa lari? Iya. Bisa? Larinya gimana? Kok lari? Kok lari sih? Iya. Kenapa kok lari? Eh, supaya nggak sakit. Oh, jadi sebenarnya udah nggak sakit? Iya. Terus tadi nangis kenapa? Berarti di karpet ya? Nggak. Nggak. Di lantai aja. Di lantai aja. Nanti abang nggak sakit duduknya. hai 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 ini harusnya teman-teman kamu gak bisa ya pasal itu ya? iya bisa ya pak? iya doain di brand supaya sehat terus, dadah